Beberapa waktu lalu heboh terkait oknum polisi yang membanting mahasiswa pandemu. Melihat hal itu, Dr. Tirta mengungkapkan hal bahaya yang bisa terjadi pada mahasiswa tersebut. Tak lupa, ia mengingatkan kepada semua orang agar tak melakukan hal yang serupa. Belakangan ini viral, sebuah video yang memperlihatkan seorang mahasiswa dibanting polisi dengan posisi kepala dan punggung terbentur ke lantai. Melihat hal tersebut, Dr. Tirta angkat bicara perihal bahaya yang bisa dialami mahasiswa pandemu itu. Melalui ugaan Instagram pribadinya, at Dr. Tirta pada Jumat 15 Oktober 2021, ia mengatakan jika kejadian tersebut sangatlah berbahaya bagi korban terlepas siapapun yang melakukan. Hal itu dikarenakan tulang punggung merupakan pelindung untuk sistem saraf pusat. Jika terjadi keretakan pada tulang belakang, bisa menyebabkan nyeri hebat, bahkan kelumpuhan. Hal yang paling fatal saat tulang punggung tersebut patah bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya, Dr. Tirta menjelaskan, bagian kepala belakang terdapat pusat kesadaran ataupun pernafasan. Diketahui mahasiswa pandemu tersebut mengalami kejang-kejang setelah dibanting. Dr. Tirta menjelaskan, kejang tersebut merupakan suatu reaksi yang terjadi dan menandakan hal berbahaya. Ia menegaskan, jika sang korban harus dilakukan pemantauan selama 24 jam untuk mengetahui kondisinya. Kini, mahasiswa tersebut masih di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dr. Tirta tak lupa mengingatkan pada semua orang agar tidak melakukan tindakan serupa karena sangat berbahaya. Belakang itu melindungi sistem saraf pusat yang banyak banget bosku, dari simpatis para simpatis itu ada di sini semua. Kalau retak aja, itu aja sudah bisa menyebabkan nyeri yang sangat hebat, kelumpuan, ataupun gangguan-gangguan gerak lainnya. Dan kalau patah bisa menyebabkan kematian, apalagi di bagian laher dan tulang ke kepala bagian belakang. Ini ada pusat kesadaran, pusat pernafasan. So, buat korbannya ini, itu tidak bisa langsung pulang. Kejang itu reaksi berarti ada benturan, bahaya. Berarti buat korban ini harus di-follow up 24 jam, MRI, CT scan, yaitu resiko karena sudah melakukan. Dan dengar-dengar korbannya sekarang di rumah sakit ini di-follow up. Semoga yang terbaik dan jangan pernah melakukan kayak gini di deket kalian karena sangat berbahaya. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!